Dua bakal pasangan calon Bapaslon yakni Nyoman Sujidra Gede Supriyatna dan Nyoman Sugawokuri dan Gede Suardana akan mendaftar ke KPU Buleleng pada Kamis 29 Agustus 2024. Iringan parade kebudayaan dan kehadiran ribuan simpatisan akan mengiringi pendaftaran untuk bertarung di Pilkada Buleleng itu. Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng Gede Supriyatna dikonfirmasi mengungkapkan pendaftaran calon dari PDIP dilakukan secara serentak sebali. Untuk di Buleleng sebelum mendaftar di KPU akan dilakukan deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Nyoman Sujidra dan Gede Supriyatna tepatnya di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Usai deklarasi baru dilanjutkan dengan parade budaya dengan berjalan kaki menuju gedung KPU Buleleng. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Bali Nyoman Sugawokuri. Dihubungi via sambungan telpon pihaknya memastikan jika paket Sugawokuri dengan Gede Suardana akan melakukan pendaftaran di hari yang sama. Hanya saja Sugawok enggan menjelaskan secara rinci mengenai lokasi berkumpul dan kepastian jam pendaftaran. Sementara itu Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana menjelaskan sejauh ini dari surat pemberitahuan yang diterima di Sekretariat KPU Buleleng Baru PD Perjuangan yang akan melakukan pendaftaran di hari terakhir tepatnya 29 Agustus 2024. KPU pun sejauh ini masih menunggu paslon lainnya untuk melakukan pendaftaran. Usai penerimaan berkas dilakukan Sekretariat KPU pun akan melakukan ketahapan berikutnya, yakni pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara di Denpasar. Pertimbangannya menurut Dudi lantaran seluruh kelengkapan fasilitas memadai di RSUD Bali Mandara. Nyoman Yuda Balipos melaporkan.